Pahalan Gas Negara atau PGN menggelar rapat teknik pelaksanaan jaringan bumi untuk rumah tangga dengan pemilik utilitas di Kota Tarakan yang berlangsung pada pukul 9 di ruangan kenawai kantor pemerintahan Kota Tarakan. Kepada TVKU, hasil dari rapat yang diselenggarakan Pak Halam mengatakan bahwa pada saat survei awal sudah dilakukan dan selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan pihak pemilik utilitas diantaranya PDAM, Telkom, dan Pertamina agar nantinya jalur penggalian dapat disesuaikan agar tidak mengganggu utilitas yang lain. Pembangunan jaringan gas bumi di wilayah Kampung 4 dan di wilayah Kampung 6 sudah berjalan mulai 13 Agustus lalu. Sesuai dengan kontrak yang ada, akan tetapi sebelum melaksanakan aktivitas fisik seperti penggalian perlu melewati beberapa tahapan-tahapan yang harus diperhatikan mulai dari survei, verifikasi, CAPEK, sampai menggambar ulang jalur. Hingga saat ini, pemasangan jaringan gas bumi masih menjalankan proses perizinan dan koordinasi dari setiap pemilik utilitas, agar nantinya dapat mempermudah teknik pemasangan jaringan gas bumi ke depannya. Pembangunan sebenarnya secara kontrak sudah mulai sejak 13 Agustus itu sudah berjalan pemasannya. Cuman kan sejak kontrak itu sampai dengan pelaksanaan fisik itu ada step-step pekerjaan yang perlu, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan mulai dari survei, verifikasi CAPEK, sampai menggambar ulang jalur. Kalau tahapan sekarang? Sama proses perizinan. Kalau tahapan sekarang masih apa? Perizinan dan koordinasi dengan pemilik utilitas. Dalam proyek jaringan gas bumi, pihak pekerja fisik atau proses penggalian berasal dari luar kota. Sekitar 300 hingga 400 orang yang akan didatangkan. Sedangkan untuk tim pengawas berasal dari pihak PJN Kota Tarakan yang berjumlah 11 orang. Sementara itu, Heri menambahkan, untuk proyek itu sendiri akan ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2018. Dimana waktu yang sedikit, pihak pekerja akan semaksimal mungkin mencapai target yang telah ditentukan. Pengawasnya ada yang menggali, ya, kemampuan kan biasanya. Tapi pengawasnya itu orang-orang? Orang lokal semau. Berapaan, Pak? Berapa orang? Pengawasnya kita 11. Oh, 11 orang. 11 belum, yang lain kan, terogistik juga. Kalau pekerjanya ada berapa orang nanti, Pak, yang didatangkan? Ya kurang lebih 300-400. 300-400 orang? Masyarakat, biar nggak ada kendala, ya, kita kan gantung masyarakat. Misawa nggak ada masalah. Karena secara hitung-hitung kan udah mampu lah. Karena kita ada orang banyak, seseorangnya cuma berapa kan nggak mampu. Misawa nggak mampu.